Intro Kenapa namanya Junction? Karena Junction itu kan kalau kata bahasa Inggrisnya adalah tempat pertemuan Jadi kayak meet up point Dimana misalnya si A mau ketemu si B ketemu si C itu di sebuah tempat meeting up point yang namanya Junction Kayak pertigaan cuma lebih luas Karena itu kenapa mas Anton Wiriono dia came up with the word Junction Dulu dia lama di San Francisco dan di highway itu ada tulisan Junction dimana-mana Jadi pada saat dia kembali ke Jakarta dia berpartneran dengan Luigi untuk membuat Bali Junction Dan ini alhamdulillah udah sukses banget Kita udah ngadain per tahun dan tiap tahun itu selalu tambah naik-tambah naik orang-orangnya gitu loh Bisa dibilang it's the one of the, bukan one of lagi ya, cuma it's the best house music festival every year di Bali di Indonesia Seru banget, kemarin itu kita sebenernya sih 4 hari, cuma ditunggunya 3 hari 3 hari itu hari pertama di SOS Sanantara di Rooftop Hari keduanya itu kita di Oceans 27, Oceans 27 Hari ketiga seperti biasa di Wubar Hari keempatnya kita ada final closing di Kudeta Itu seru banget, bener-bener banyak anak Jakarta Turisnya juga lagi banyak banget Banyak turis Eropa, gak tau kenapa Jadi kayak bercampur aduk semua gitu Dan gak kalah sama junction-junction sebelumnya gitu loh Dan yang paling heboh lagi DJ-DJ yang defected in the house yang paling diomong-omongin itu Semua dateng pas junction Sabtu di Wubar Jadi pas hari junction Sabtu itu udah paling pol deh, sepol-polnya Bintang headline kita itu ada 3 sebenernya Ada Osun Ladeh, ada juga Gregori yang udah terkenal sendiri Dia itu bikin CD sama Mas Anton, Anton Wiriono Masuk dengan defected in the house Dengan produksi daripada si Dagonfly juga dan Future 10 Lalu yang ketiga adalah Simon Dunmore juga dari defected Jadi itu 3 headline kita Selain itu ada Ricky Castelli dari Itali Dia main 2 kali, 2 hari Yaitu di SOS Sanantara dan juga di Ocean's 27 Dan dia selalu ditemani oleh pemain saxophone, keren banget Lalu juga ada Hideo Kobayashi dari Jepang Dan ada Mako Polo Dan ada satu lagi, Sipen dari USA Dari Indonesia yang sendiri ada Anton Wiriono Ada Hogi, ada juga DJ Downey Dari Bali seperti biasa kita selalu ada Stevie G dan ada Mamsa Jadi defected in the house adalah CD For the first time itu kombinasi antara DJ Anton Wiriono dengan DJ Gregori DJ Gregori sekarang dia dominisinya itu di Amsterdam Mereka berdua membuat si defected in the house ini gitu Jadi defected-nya sendiri itu sebenarnya milik Simon Dunmore Simon Dunmore dan teman-teman Tapi dikawinkan dengan Jakarta dengan atas nama Anton Wiriono Lalu juga ada Hogi segala macam Dengan Future 10 Dan di bawah naungan dikeluarkan oleh Dragonfly juga Dan jadilah namanya DJ defected in the house Dan ini for the first time bisa kita bilang kita bangga banget Bahwasannya ada DJ Indonesia yang udah ghost internasional Yaitu Anton Wiriono Proyek kita ke depan itu udah heboh banget Semuanya itu kayak back to back Selalu ada something going on Kayak sekarang aja kita lagi di Dragonfly Bisa ngeliat di belakang aku ada defected in the house Di Dragonfly ini di dalem Lagipada hingga bingar, lagipada joget Karena lagi ada back in the days Back in the days itu Kalau udah yang pernah tau adalah acara tiap 3 bulannya Minya Future 10 yang biasanya kita lakukan di Dragonfly Dan kebetulan besok itu kan bentar lagi bulan Ramadan Jadi ini seperti last party-nya lah sebelum puasa Nah selain itu kita juga punya trend on plastic Trend on plastic kita selalu adakan Biasanya itu di Puro, di Blowfish Itu juga acara sebulan sekali Trend on plastic itu kita lebih menampilkan DJ-DJ house yang lebih gak mainstream Jadi lebih underground dan punya crowdnya sendiri Tapi at the same time setiap beberapa bulan kita bawa DJ dari luar Untuk sebagai turn on plastic live Itu yang kedua Ketiga kita punya Seperti yang udah dengar kita pasti punya bright sport market Walaupun itu bukan clubbing atau nightlife Tapi setiap 3 bulan kita punya bright sport market Dan tunggu aja dalam waktu dekat ini kita akan ada surprise Yang lebih besar lagi dari bright sport market Pastinya buat Bali Junction ke depan Udah disiapin dari sekarang DJ-nya, tempatnya segala macem Dan setiap tahun kita hanya ingin Untuk membuat lebih besar dan lebih besar Dan apa ya Kayak lebih seru dan lebih seru lagi Karena buat Future 10 sendiri It's all about evolving Jadi gak pernah mau stuck di suatu tempat Atau di stuck di suatu konsep Jadi diusahakan Dari Anton Wihono-nya Atau dari Hogi-nya Atau dari the whole team Di Future 10 Tiap kali kita punya event Walaupun nama brandnya sama Tetap kita kayak Mengevolve atau membuat Menginovasikan sesuatu yang lebih baru lagi Sesuai apa yang lagi terjadi di lingkungan kita Hi, my name is Nazira Senur I'm the PR Public Relation of Future 10 Indonesia And I love DanceSignal.com Oh shit Could be anything you want Could do anything you feel Love is all around you But you don't believe it's real Just be feeling